Hai Hari Kamis 16 Juli 2020 Pekon Sukoharjo Tiga Barat melaksanakan musyawarah masyarakat desa MMD adalah pertemuan kader posyandu, beserta perangkat desa, dan para petugas untuk membahas hasil survei mawas diri SMD dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil survei mawas diri. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Perencanaan ini harus disusun dengan mempertimbangkan hasil analisa dari sisi pandang masyarakat yang dilakukan melalui survei mawas diri SMD. Kamis 16 Juli 2020 Puskesmas Sukoharjo bersama pemerintah Pekon Sukoharjo Tiga Barat menyelenggarakan musyawarah masyarakat desa bidang kesehatan. Peserta MMD pada kesempatan kali ini adalah perangkat Pekon, RT, dan Kadus serta kader posyandu masing-masing busun. Dalam sambutannya, Kepala Pekon Sukoharjo Tiga Barat, Gunarto, memaparkan dasar dari kegiatan MMD Pekon Sukoharjo Tiga Barat. Adapun tujuan dilaksanakannya musyawarah masyarakat desa diantaranya sebagai berikut. 1. Masyarakat mengenal masalah kesehatan di wilayahnya. 2. Masyarakat bersepakat untuk menanggulangi masalah kesehatan melalui pelaksanaan desa siaga. 3. Masyarakat menyusun rencana kerja untuk menanggulangi masalah kesehatan dan melaksanakan desa siaga pungkasnya. Tim Puskesma Sukoharjo, Sri Handayani, memberikan pemaparan tujuan MMD untuk mengetahui masalah-masalah apa yang ada di Pekon Sukoharjo Tiga Barat dan tujuan utama memecahkan masalah masyarakat dalam bidang kesehatan. Mohon izin Ibu, kami dari TV Sergabu Serah, kami di sini bicara dengan Ibu siapa? Ibu si Biatri, Yeselaku, Yesbinsa, dari Puskesmas, Tawakina Pukoharjo. Maaf Ibu, di sini saya mau menanyakan pentingnya MMD kesehatan untuk masyarakat Pekon Sukoharjo Tiga Barat, Ibu. Monggo. Sebelum kita MMD, langkah pertama kita kan melakukan survei mawas diri, kita mendata kepada masyarakat tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat, baru setelah itu kita rekap masalah itu kita pecahkan bersama dengan masyarakat untuk mengambil prioritas yang mau diselesaikan dengan cara musyawarah masyarakat desa, yaitu dengan masyarakat yang ada di Pekon Sukoharjo Tiga Barat. Jadi tidak hanya Puskesmas yang aspirasinya, tetapi dari masyarakat juga. Harapan-harapan Ibu sebagai bidang desa untuk masyarakat Pekon Sukoharjo Tiga Barat, Ibu khususnya? Harapan kita masyarakat lebih menyadari kalau upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat itu adalah punya masyarakat. Jadi masyarakat itulah yang menentukan sumber daya kesehatannya, jadi kita dari Puskesmas hanya sebagai peminang. Jadi tidak hanya dari arahan dari kita, masyarakat punya aspirasi, inovasi sendiri tentang kesehatan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Saya bicara dengan Ibu siapa di sini? Saya Sri Andayani, AMDKP sebagai bidang desa Sukoharjo Tiga Barat. Mohon maaf Ibu, tujuan dari MMD Kesehatan tadi Ibu menyebutkan tentang pentingnya pemilihan KP. Bisa dijelaskan Ibu? Jadi tujuan kita di sini menyarankan kepada masyarakat untuk memilih alat kontrasepsi, dia yang jangka panjang. Agar untuk kesehatan masyarakatnya, khusus ibu-ibu yang masa produksi aktif, itu jadi sarannya kita. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.